Hai mut'ah ini akidah sebenarnya bukan akidah dia adalah maksiat ya tetapi maksiat tersebut berpahala masalahnya barang siapa yang mut'ah sekali kedudukannya seperti ini barang siapa mut'ah dua kali kedudukannya seperti ini barang saya empat kali seperti al-hasan al-hussein atau seperti Ali bin Abi Talib ya Masya Allah sudah mut'ah enak surganya tinggi makanya dimasukkan dalam apa akidah ya Nah mereka meyakini mut'ah adalah pernikahan tanpa wali tanpa saksi dan dan boleh sekali jima dan boleh beberapa hari boleh beberapa jam terserah paling minimal sekali berhubungan ya cocok bayar kali berhubungan begitu selesai harus tutup panang tidak boleh lihat dia lagi karena bukan mahrum lagi karena sudah haram baru aja namanya mut'ah kata mereka dan ini sangat berbahaya dan ini merusak inilah cara orang-orang Yahudi merusak kaum muslimin ya orang-orang Yahudi merusak kaum muslimin dengan dua cara pertama dengan menyebarkan kemaksiatan-kemaksiatan sehingga orang berzina sana-sini syahwat dibuat bergelora bergejolak sehingga tak terjadi perzinahan anak-anak tidak ada yang ngurus entah bapaknya siapa sehingga tidak ada kemajuan bagi masyarakat rusak semuanya tidak ada didikan anak dan ibunya diantaranya selain dengan berzina dengan mut'ah dengan mut'ah maka seorang bisa melakukan dengan siapa saja yang dia lakukan dia boleh mut'ah lebih dari kalau nikah empat kalau mut'ah boleh seribu nggak ada masalah ya langsung membayar seribu orang wanita terserah ya dia boleh mut'ah dengan siapapun bahkan dalam sebagian riwayat boleh bermut'ah dengan istri orang selama dia tidak ngaku istrinya orang disebut dalam riwayat tatkala ada seorang bertanya kepada imam mereka ya imam saya ketemu di jalan ada seorang cantik mau saya mut'ahi tapi saya khawatir dia punya suami kata imamnya ya kenapa kau tanya-tanya sudah lakukan aja selama dia tidak ngaku dia adalah pezina atau istri orang lakukan saja ya oleh karena pernah kejadian besar ada seorang ustadz mereka ya di Iraq atau dimana dia kejatuhan HPnya-HPnya hilang didapati oleh salah seorang muridnya dibuka ternyata isinya ada video dia sedang bermut'ah dengan istri temannya jadi dengan istri muridnya jadi heboh saat kala itu kata mereka meyakini boleh ya dan mut'ah ini ya hakikatnya ini adalah apa zinat ada pun tentang Al-Quran maka orang-orang siam meyakini Al-Quran ya Al-Quran apa kurang tidak lengkap terjadi banyak penyimpangan ya perubahan kalaupun lengkap maka ada tafsir batinnya batin yang tidak sesuai dengan tafsir ahlu ahlu sunnah ya maka repot kita mau gabung sama orang Al-Quran itu saja apa beda menurut mereka Al-Quran mereka Al-Quran kita ini kurang kalaupun dianggap sama tafsirnya juga berbeda contoh seperti mereka menafsirkan dan Allah beri penumpaman kepada orang-orang kafir tentang istrinya Fir'aun siapa istrinya Fir'aun ini maksudnya adalah Ruqayyah Fir'aunnya adalah Usman bin Affan dalam buku tafsir mereka jadi kata mereka istri Fir'aun yang minta dimasukkan surga itu maksudnya siapa Ruqayyah Putri Muhammad SAW ada pun Fir'aun maksudnya siapa Usman bin Affan dengan repot kita mau tafsirkan seperti seperti itu ya